Bayi berbobot 2,3 kg ini ditemukan warga yang melintas karena curiga mendengar tangisan diantara rumputan. Bayi kemudian langsung dibawa ke puskesmas untuk perawatan. Saat ditemukan, kondisi bayi yang lahir prematur ini dalam kondisi sehat, meskipun mengalami bintik-bintik merah pada wajah dan tubuhnya, diduga akibat serangan serangga dan nyamuk. Cuma merah-merah aja karena itu digigit serangga. Jadi dia bekasnya merah-merah. Bagian pipi kiri, tangan sampai kaki kiri. Kurang lebih satu hari. Awalnya, sejumlah warga perumahan Vila Gading Harapan Bablan Bekasi, Jawa Barat, sudah mendengar tangisan bayi pada selasa malam. Namun, lantaran lokasi yang gelap dan menyeramkan, warga tidak berani memeriksa, karena menyangka itu adalah suara makhluk halus. Sementara kasus temuan bayi ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Bablan, polisi masih memburu orang tua bayi yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat.